halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nurlis mawarni tempatnya resep gue dan masakan simple di video kali ini aku mau bagian resep bolu all in one pandan yang bikinnya super gampang banget dan bahannya juga sederhana tapi hasilnya bolu yang super lembut moist dan pori-porinya bagus banget teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan yuk tonton videonya sampai selesai tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami terima kasih oke disini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih lalu saya masukkan 3 butir telur ayam 100 gram gula pasir setengah sendok TSP atau bisa diganti menggunakan TBM atau ovalet 1.4 sendok T garam dan 120 gram tepung terigu protein sedang seperti biasa ya teman-teman disini saya menambahkan tepung terigunya sambil diayak supaya nanti adonannya tidak ada yang menggumpal dan menggerandul nah kemudian ini akan saya tambahkan 1 saset santan instan ini yang ukuran kecil kira-kira 65 gram nah kemudian ini akan saya aduk-aduk sebentar supaya tepungnya tidak berhamburan kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi kurang lebih selama 7 menit sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak nah tapi pada saat dia sudah tercampur seperti ini ini saya matikan dulu mixernya lalu saya rapikan menggunakan spatula karena masih ada bagian tepung yang menempel di pinggiran si wadahnya jadi supaya dia tercampur rata saya bantu menggunakan spatula seperti ini nah jika sudah bagian pinggirnya itu sudah tidak ada yang menempel lagi jika sudah masuk ke adonannya ini lanjut akan saya mixer kembali sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak nah jika adonannya sudah mengembang seperti ini kita matikan dulu mixernya selanjutnya disini akan saya tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan nah ini margarinnya saya tambahkan sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman nah ini lanjut akan saya mixer kembali ini kita mixer sebentar aja kira-kira sampai si margarinnya tercampur dengan rata jika sudah tercampur rata ini kita matikan dulu mixernya lanjut akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya nah kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur dengan rata nah sambil kita aduk menggunakan spatula ini dipastikan ya tidak ada endapan margarin lagi di bagian bawah adonan supaya nanti adonannya tidak bantet oke kita sisikan dulu adonannya lanjut disini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 18 cm ini sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan margarin sedikit dan dihampun dan dilapisi dengan tepung terigu sedikit aja setelah itu kita tuang semua adonannya ke dalam loyang lalu dihampun tak hentakan seperti ini supaya kelemung udara yang terperangkap di dalam adonan itu tidak ada lagi oke selanjutnya akan saya masukkan ke dalam oven ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit ini akan saya panggang kuenya ini kurang lebih selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat celcius nah setelah dipanggang kurang lebih selama 40 menit ini kuenya kita buka dulu kita coba dulu apakah dia sudah matang atau belum nah kalau dites tusuk tidak ada lagi adon yang menempel ini artinya kue pandannya sudah matang nah lanjutnya akan saya keluarkan dari dalam loyangnya ini saya hentak-hentakan dulu seperti ini supaya memudahkan kita mengeluarkan dari dalam loyang nah ini dia bagian bawahnya cantik banget kan teman-teman ini teman-teman bisa lihat ini kayak mana teksturnya ini lembut banget nah oke lanjut ini akan saya balik dulu kue pandannya nah ini dia hasilnya bolu pandan all in one yang super super lembut dan cantik banget selanjutnya ini akan saya potong nah untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman bisa disesuaikan dengan selera aja nah teman-teman sudah lihat kan dari cara motongnya aja ini sudah kelihatan bagaimana tekstur bolu pandan yang satu ini nah ini dijamin sih teman-teman pasti bakal suka banget sama rasanya nah ini dia pori-porinya bagus banget kan teman-teman nah ini dia bolu pandan all in one yang super duper lembut moist dan enak banget teman-teman di rumah sudah lihat kan bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan mudah banget bukan nah ini itu bolu pandan ini bisa jadi salah satu teman ngopi di rumah atau bisa juga nih jadi untuk menu arisan atau jadi isian snack box oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai bye bye selamat menikmati